Ahli digital forensik dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan mantan Kapol dan Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Bukti percakapan antara Teddy dengan mantan Kapol Res Bukit Tinggi, Dodi Prawiran Negara, soal perintah ganti sabun dengan tawas, diragukan keasliannya oleh ahli. Selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN, Marcelina Tumundo, langsung dari pengadilan negeri Jakarta Barat. Selamat siang, Marcel, apa saja keterangan menarik yang telah disampaikan saksi dan ahli di persidangan Teddy Minahasa sejauh ini? Ya, Jason, salah satunya keterangan yang menarik untuk disimak dari persidangan tadi seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa saksi ahli digital forensik atas nama Ruby Alamsyah ia meragukan keaslian dari bukti percakapan yang dihadirkan dalam persidangan ini. Karena sebelumnya di pekan lalu sudah ada sebuah bukti percakapan antara Teddy Minahasa dan Dodi Prawiran Negara tertanggal 17 Mei 2022 yang mana isinya adalah Teddy meminta agar barang bukti sabu diganti dengan tawas yang mana ini menjadi salah satu titik awal dari terungkapnya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu melibatkan Teddy Minahasa. Kemudian tadi pihak tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa meminta agar ahli digital forensik bisa melihat surat-surat bukti forensik serta BAP atau berita acara pemeriksaan yang dibiliki oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini. Setelah dilihat secara singkat oleh ahli digital forensik dia kemudian mengatakan ada beberapa poin yang dinilai tidak prosedur. Pemeriksa kami meminta agar barang bukti mohon maaf atas kendala komunikasi yang kami alami bersama jurnalis MGN di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Marsilana Tumundo. Nanti kami akan update informasi terkait jalanan persidangan di program Metro TV berikutnya.